Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas mengenai Yang disampaikan Megawati Bahwa kader PDIP Yaitu dilarang bicara tentang Capres-Cawapres Karena Capres-Cawapres itu Hak prerogatif dari Ketomum PDIP Yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri Nah sisi lain teman-teman Kita melihat bahwa Ganjar Pranowo Ini dengan sahabat ganjarnya Sudah mendeklarasikan Sebagai calon Presiden di 2024 Ini yang mendeklarasikan adalah Sahabat Ganjar Dan ini sudah dimulai Sejak 20 Juni 2021 Jadi ini sudah bergerak Sahabat Ganjar Mendeklarasikan bahwa Ganjar adalah Calon Presiden di 2024 Dan hasil survei juga menunjukkan Bahwa nama Ganjar juga masuk dalam 10 poin calon Presiden Di 2024 Ada disana Pak Prabowo Ada Anis Baswedan Ada Ganjar Ada Ritwan Kamil Ada Koviva Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi ada beberapa orang Yang sudah masuk Radar yang sudah masuk Dalam beberapa survei Untuk Capres Di 2024 Termasuk juga dengan Ganjar Pranowo Yang suaranya juga cukup bagus Teman-teman Namun Ibu Megawati ini justru Melarang Kadernya bicara Terkait Capres-Cawapres Karena Capres-Cawapres Adalah hak prerogatif Dari Megawati Apakah ini ada kaitannya Dengan Nama Puan Maharani Yang kemarin juga diisukan Akan menjadi salah satu Calon Presiden di 2024 Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca Terkait Apa yang disampaikan Megawati Soekanapres Bahwa Kader Dilarang Bicara terkait Capres-Cawapres Kita baca berita Teman-teman Dari Detik News Megawati Minta kader BDIP Tak bicara Capres-Cawapres Melanggar Disangsi Jadi kalau kader BDIP Bicara tentang Capres-Cawapres Ini akan disangsi Ini Instruksi Ketomom BDI Megawati Soekanaputri Ketomom BDIP Megawati Soekanaputri Menandatangani Surat tentang Komunikasi Politik Surat tertanggal 11 Agustus 2021 Itu meminta kader Tidak menanggapi Isu Capres-Cawapres Dilihat Selasa 24 Agustus 2021 Surat tersebut Bernomor 3134 Garis miring In Garis miring DPP Garis miring 8 Garis miring 2021 Tertanggal 11 Agustus 2021 Surat tersebut Ditujukan kepada DPP-BDIP Anggota Fraksi BDIP-DPR DPD Dan DPC-BDIP Anggota Fraksi BDIP-DPRD Serta Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Kader BDIP Se-Indonesia Jadi surat Itu Ditandatangani 11 Agustus 2021 Melarang Kader dari BDIP Bicara Capres-Cawapres Apa dasar yang dipakai Megawati Kok melarang Capres-Cawapres Padahal Ganjar Pranowo Dengan Sahabat Ganjar itu Sudah mendeklarasikan Calon Presiden Yaitu Pak Ganjar Pranowo Surat Itu Dibuka Dengan penegasan Pasal 15 Huruf F ADART BDIP Tahun 2019 Yakni Ketua Umum Bertanggungjawab Dan Berwenang Serta Mempunyai Hak Prerogatif Untuk Memutuskan Calon Presiden Dan Atau Calon Wakil Presiden Hak Prerogatif Berarti Hak Yang ada Pada Ketua Umum BDIP Yaitu Megawati Sukarno Putri Terhadap Hal tersebut Di atas Agar Semua kader Berdisiplin Untuk Tidak Memberikan Tanggapan Terkait Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pelanggaran Atas Ketentuan Ini Akan Diberikan Sanksi Disiplin Partai Bunyi Surat Yang Yang ditandatangani Megawati Dan Sekjen BDIP Hasto Kristianto Surat Itu Menegaskan Prioritas BDIP Saat Ini Membantu Penanganan COVID-19 Dan Rakyat Yang terdampak Kadar Diminta Fokus Pada Tugas Ini Sekala Prioritas Partai Saat Ini Adalah Membantu Rakyat Di Dalam Menangani Seluruh Dampak Akibat Pandemi COVID-19 Peningkatan Jumlah Pasien COVID-19 Sangat Serius Dan Sudah Menjadi Tugas Kita Bersama Agar Seluruh Anggota Dan Kader Partai Untuk Bau Membau Berkotong Royong Membantu Rakyat Ujarnya Itu Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Bia BDIP Yaitu Intinya Melarang Kader Bicara Menanggapi Terkait Calon Presiden Di 2024 Dalam Klausul Di BDIP Bahwa Calon Presiden Itu Adalah Hak Prerogatif Dari Ketumum Dalam hal ini Adalah Megawati Soekarno Putri Nah Terkait Dengan Surat Yang Ditandatangani Megawati Yang Melarang Kadernya Bicara Capres Kita Melihat Bahwa Kader BDIP Yang Satu Ini Suaranya Cukup Bagus Yaitu Ganjar Pranowo Nah Kenapa Megawati Kok Tidak Seakan Tidak Merespon Merespon Dari Sahabat Ganjar Yang Mendeklarasikan Calon Presiden Di 2024 Adalah Ganjar Pranowo Malah Megawati Membuat Surat Dilarang Bicara Tentang Capres Capres Fokus Untuk Menangani COVID-19 Nah Teman-teman Ada hal yang Menarik Terkait Larangan Megawati Kalau Kadar Bicara Capres Capres Ini Tidak Boleh Kalau Melanggar Akan Diberikan Sanksi Namun Sisi Lain Kita Melihat Ada Gambar Puan Maharani Di Mana-mana Di Berbagai Kota Ada Gambar Puan Maharani Memang Disitu Tidak Menyebutkan Puan Calon Presiden Tetapi Secara Implisit Secara Tidak Tampak Sebenarnya Bahasa Politiknya Cukup Jelas Yaitu Dengan Gambar Puan Ada Di Mana-mana Itu Supaya Mendongkrak Popularitas Dari Puan Maharani Makan Nanya Kan Itu Untuk Apa Gambar Itu Kalau Tidak Untuk Itu Padahal Puan Maharani Sebagai Anggota DPR Ketua Umum DPR Tentu Tidak Perlu Harusnya Pasang Gambar Karena Karena Untuk Apa Pasang Gambar Kalau Secara Politik Ini Saya Melihat Ada Kaitan Di 2024 Ini Kalau Kita Kaitkan Di 2024 Tetapi Sisi Lain Memang Megawati Sudah Mengatakan Tidak Boleh Bicara Capres Capres Di 2024 Nah Teman-teman Terkait Itu Semua Kita Lihat Beritanya Ini Kita Lihat Di Merdeka.com Dukung Ganjar Capres Sahabat Ganjar Deklarasi Serentak Di 51 Kota Ini Sahabat Ganjar Bergerak Teman-teman Sahabat Ganjar Melakukan Deklarasi Serentak Di 51 Kota Pada 34 Provinsi Untuk Mendukung Ganjar Maju Pada Pilpres 2024 Mendatang Tujuan Deklarasi Serentak Ini Adalah Untuk Konsolidasi Agar Bisa Bersinergi Dan Bergerak Bersama Sesuai Visi Dan Misi Mengusung Ganjar Pranowo Untuk Maju Pada Pilpres 2024 Mendatang Sahabat Ganjar Hadir Dengan Semangat Kotong Royong Dan Kerja Bersama Sama Agar Indonesia Kuat Menghadapi Berbagai Persoalan Bangsa Saat Ini Adalah Pandemi Kami Menebarkan Semangat Yang Selama Ini Dikahungkan Ganjar Tersebut Di 51 Kota Pada 34 Provinsi Di Indonesia Kata Ketua Umum Sahabat Ganjar Leni Hantayani Dalam Keterangannya Minggu 22 Agustus 2021 Dia Mengatakan Biaknya Dapat Menjadi Perpanjangan Tangan Dalam Menyebar Luaskan Semangat Kepimpinan Ganjar Ke Masyarakat Sebagai Sosok Yang Dekat Dengan Berbagai Elemen Masyarakat Termasuk Anak Muda Ganjar Merupakan Pemimpin Yang Ramah Merakyat Dinamis Dan Mengedepankan Dialog Sahabat Ganjar Akan Secara Nyata Mendukung Ganjar Untuk Maju Di Bilpres 2024 Ujarnya Deklarasi Berdirinya Sahabat Ganjar Sendiri Telah Dilaksanakan Di Yogyakarta Pada 20 Juni 2021 Kemudian Diperluas Sehingga 34 Provinsi Di 51 Kota Di Indonesia Itu Teman-teman Intinya Sahabat Ganjar Sudah Bergerak Mendeklarasikan Ganjar Sebagai Calon Presiden Di 2024 Namun Sisi Lain Megawati Melarang Kadernya Bicara Capres Capres Sementara Itu Puan Maharani Gambarnya Dimana-mana Apa Makna Larangan Megawati Sukarno Putih Bicara Capres Capres Di Lingkungan BDIB Maknanya Apa Jadi Mungkin Teman-teman Sudah Bisa Menyimpul Maknanya Apa Larangan Dari DPP BDIB Melarang Kadernya Bicara Capres Capres Karena Disana Ada Ganjar Pranowo Yang Dicalonkan Yang Dijagokan Oleh Sahabat Ganjar Untuk Menjadi Capres Di 2024 Apakah Ini Sebuah Pertarungan Elite DPP Antara Puan Maharani Dan Ganjar Pranowo Jadi Semacam Perang Urat Sarab Perang Perang Sembunyi Sembunyi Antara Puan Maharani Dan Ganjar Pranowo Karena Satu Sisi Sahabat Ganjar Mendukung Ganjar Untuk Menjadi Jalan Presiden Sisi Lain Puan Maharani Pasang Gambar Kemudian Di Satu Sisi Megawati Melarang Kadernya Bicara Capres Capres 2024 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh